Nah, jadi kalau ini agak istimewa kalau di soal yang sebelumnya itu dia kan bersusun ya, irisan impunannya ya. Ini C-nya numpuk di bawah ya. Nah, jadi intinya kayak ini, kalau yang R-siren ini kan ada di anggot, kita kalau dapat soal yang kayak ini, kita eliminasi satu-satu ya. Kalau kita lihat pernyataan yang nomor satu ya, B, nah nomor satu ya, berarti B diiriskan sama komplement dari A. Ini yang si B, di tengah-tengah kan? Nah itu, terus kalau diiriskan dengan komplement dari A, kalau komplement dari A itu kan, kalau di gambar yang sebelumnya tadi, nah ini A, di luarnya kan? Nah itu, itu definisi dari A komplement. Ya kalau B yang di tengah-tengah aja. Kalau yang C komplement, berarti ini gambar impunan C, nah di luarnya juga, jadi yang C harus tetap utuh kan? Jadi kamu tekniknya perhatiin ini nih, yang satu gambar C komplementnya C-nya putih. Di sini putih kan? Benar ya. A komplementnya di soal, putih juga A-nya kan? Sama kan? Nah utuh. Tapi yang B-nya ada arsiran. Jadi B ini diarsir, karena dia merupakan masih irisan. Irisan, jadi B diiriskan dengan komplement dari A, dan juga diiriskan dengan di komplement C. Yang pernyataan satu benar. Kalau satu benar, tiga pasti benar kan analisisnya kan? Jadi kita, yang tidak mungkin itu jawaban yang tidak ada satu dan tiga. Pilihan C tidak mungkin, pilihan D tidak mungkin kan? Jadi masih perlu kita cek yang pilihan nomor dua. Pilihan nomor dua. Selisih dari A gabungan C. Kalau A gabungan C, nah A gabungan C, kita gambar dulu A gabungan C-nya. Ini semestanya A di kiri dari soal itu kan? C-nya di kanan. Nah ini kan gambarnya, ilustrasinya. Kalau digabung teorinya itu harus diarsir semua kan? Yang di dalam A dan di dalam C. Ini gambarnya ya. A gabungan C. Kalau dia B diselisih, jadi pengurang dari B, berarti dia ada di B, tapi tidak ada di B. Nah sudah benar, biru kan? Kalau ada di B kan? Tapi tidak ada di A dan C. Gabungan A dan C benar C ini kan? Kalau dia dianggap, dia diarsir. Tapi kalau minus, dia harus putih. Berarti dua benar juga. Nah, itu kalau analisi pernyataan dua. Kebayang ya, kita pakai bantuan gambar impunan gabungan A dan C. Kalau yang empat, kan kalau dua benar berarti A masih mungkin. B tidak mungkin kan? Nah, kita nak cek yang E nih. Empat ini baru terpaksa nak kita analisis. B min C. Nah, gambar dulu B min C. Nah, bagaimana impunan dari B min C? B itu di kiri, C-nya di kanan. Nah. Kakak. Halo? Ya? Tadi kan kakak pas itu ngomongnya agak putus-putus ya, yang pas kakak ngomong B min A irisan C. B min A gabung C. Yang analisis nomor dua ya. Tadi putus-putus. Oh iya, jadi yang penting di dalam kurung itu dulu, Del. A gabungkan dengan C dulu. Kalau dia tanpa selisih, tanpa tanda minus, berarti dia harus diarsir, harus hitam. Cuman kalau di soal kita, dia diminisin. Berarti tidak boleh hitam. Nah, sudah benar kan di gambar soal kita putih kan? A sama C-nya kan? Nah, B itu dia jadi yang dikurangkan. Yang dikurangkan berarti dianggap, harus diarsir. Nah, sudah benar dia jadi biru kan? Iya, dua benar berarti. Pernyataan dua benar. Nah, kalau pernyataan empat, ini kan B min C ya. Ada di B, tapi tidak ada di C. Berarti kita arsir wilayah yang sebelah kiri. Kita harus putihkan si C-nya. Ya kan? Inilah yang namanya B min C. Ada di B, tapi tidak ada di... Oh, ini yang nomor empat, ternyata nomor empat. Ya, ini yang untuk nomor empat, analisis nomor empat ya. Kalau A gabung C tadi, yang nomor tiga kan? Kak, tapi kan B min C itu kan ini, Kak. Nomor dua, sorry, sorry. Yang mana? Nomor empat ya? Kan tadi kata kakak kan yang apa, yang nggak negatif kan diputihin aja. Yang negatif si C kan? Jadi C-nya putih itu, Del, harus. Oh, jadi B-nya doang yang negatif, yang nomor empat. Yang nomor... Nggak, nomor empat B-nya itu positif. B kan yang menjadi yang dikurangkan. Kalau C itu menjadi pengurang. Kalau pengurang dia negatif, harus putih. Kalau yang dikurangkan, berarti masih ada daerah yang bisa diarsir. Asalkan tidak ada irisan sama C. Nah, itulah B min C. Dia sudah benar. B-nya ada arsiran. Tapi dia dikurangkan lagi sama A. Jadi yang di atas ini, kita gabung sama A. Kalau A ini kan dari gambar atas tuh, kita gambar ulang. Nah, habis itu A-nya ini kita potongkan juga. Sama C dan sama B. Tadi kalau yang B min C itu kan, dia ada di... Yang atas ini berarti B min C tadi kan? Nah, kalau yang empat ini, kalau kita mau bikin B min C dalam kurung, dikurang di A, berarti ada di daerah yang gambar atas, tapi tidak ada di daerah yang A. Berarti tidak boleh yang gambar atas itu, yang B yang sebelah kiri, yang arsiran itu, yang ada di A, harus kita... Boleh kita arsir. Jadi benar juga. Nomor empat. Semuanya benar berarti. Nah, itu. Nah, itu ya. Kalau yang nomor tiga itu, A gabungan C itu positif ya? Eh, A gabungan C itu yang tidak di arsir ya? Kalau A gabungan C, yang nomor... Eh, di arsir ya? Nomor dua adalah. Nomor tiga, nomor tiga. Oh, nomor tiga. Ini... Oh, iya belum kakak. Ini ya. Satu. Yang A komplement ini. Agabung C itu kan yang kayak nomor dua itu kan. Ini kakak ganti leser dulu. Nah, ini. Agabung C itu kan yang di bawah ya. Nah, ini kalau kita arsir. Kalau di komplement. Tapi yang nomor tiga kan dia ada dibuat dalam kurung, habis itu ada pangkat komplement ya. Jadi yang yang mestinya di nomor dua ini dia putih menjadi harus diarsir. Yang dia arsiran berubah jadi warna putih. Nah, itu sudah benar kan, Del? Dia A sama C-nya itu diputihin ini. Sesuai dengan nomor tiga ya. Kalau kita analisis nomor tiga ini A gabung C di komplement. Berarti A sama C tidak boleh diarsir kalau komplement itu kan. Sudah benar ini putih kan. Nah, terus B komplement. B komplement berarti tidak boleh yang di luar B itu ada arsiran. Nah, ini sudah benar kan? Ini B di tengah-tengah. Nah, yang kakak tandanya dengan puteran ini, puteran laser ini. Nah, di luarnya kan putih semua ya. Kak, kakak nandain pakai laser kan ya? Iya. Ini yang B kan? Ini kak. Di screen record-nya tidak ada ini. Tidak ada laser dari kakak. Oh, oleh zoom ya? Bukan oleh screen sharing-nya? Iya, screen sharing-nya. Nanti ini aja. Pokoknya yang B itu yang tengah-tengah kan, Del? Iya. Kalau pakai kursor kelihatan ya kalau kursor? Yang yang itu iya, ada-ada. Nah, kursor aja lah. Nah, ini kan B yang di tengah-tengah kan? B di tengah-tengah dia harus di komplement. Artinya di luar B harus putih. Nah, ini sudah benar kan? A wilayah A yang tidak ada irisan sama B itu putih di sebelah kiri. Yang C itu yang tidak ada arsiran dengan B di sebelah kanan juga putih. Nah, itu jadi tiga-nya benar juga. Mungkin kakak gambar-gambar juga lah biar tidak bingung A gabung C kalau komplement kayak mana ya? Nah, ini. Kalau A gabung C komplement itu berarti kebalikan aja dari yang sebelah ini kanan ini ya. Jadi, lu harus diarsir ya. Bulutan 2 doang kan orang-orang. Ya, yang tengah-tengahnya ini kita putihin kan? Nah, ini A ini C kan? Nah, itu ya. Biar lebih kebayang lah ya. Jadi, harus putih A dan C-nya kan? Ini sudah benar dari gambar ini kan? Kalau B Berarti intinya kalau makat komplement itu nggak boleh diarsir. Ya, komplement harus putih. Nah, itu. Ini nomor 1 kebayang lah ya. Nggak apa-apa. Kalau nomor 1 masih pemanasan wajar. Ini masih ada 19 soal lagi. Kita lanjut aja dulu ya. Iya, boleh-boleh. Udah lumayan ngerti sih. Nah, pelan-pelan ya. Nah, nomor 2. Ini dia ngomong apa? A komplement dari A katanya itu kan? Maka daerah yang diarsir diagram Venn dapat dinyatakan sebagai apa? Nah, kalau bingung kayak ini ya. Kita gambar ulang daerah antara A sama B-nya dulu. Karena di pilihan ini kan dalam kurung A sama B semua ini kan? Iya. Jadi, kita gambar ulang A sama B. Nah, ini kan A-nya di sebelah kiri, B-nya di sebelah kanan kan? Nah, antara A dan B yang diarsir itu kan wilayah yang tengah dan sebagian bawah kan? Kalau yang tengah ini, dia itu sebenarnya masuk ke irisan A dan B kan? Tapi ada juga daerah yang di luar irisan A dan B. Itulah sebenarnya wilayah himpunan si C. Nah, jadi kalau kalau misalnya kalau kita bingung dari gambar mau kita jadi inotasi, kita eliminasi dari pilihan satu-satu, B. Kalau yang A, opsi A, dia ngomong apa? A gabung B komplement diiriskan sama C kan? Nah, ini gambarnya harusnya berarti kayak ini. A yang sebelah kiri, B sebelah kanan kan? komplement dari B berarti di luar B kan? Ya. Di luar B digabungkan sama A. Berarti wilayah ini. Oh, yang komplement itu C-nya doang, eh, B-nya doang ya? Ya, ini untuk A gabung B komplement ya kan? Tapi mau diiriskan sama si C. Jadi daerah di sini yang juga termasuk dengan C itu kalau kita gambar ulang nah A B di bawahnya daerah yang masuk ke C itu kalau diiriskan itu daerah yang bawah ini aja kan? Inilah A gabung B komplement tapi diiriskan sama C. Beda kan dengan soal kita? Soal kita justru yang ininya putih kan? Kalau pilihan A kalau pilihan A bagian yang diarsir itu nah kakak kasih warna kuning lah ini yang ini yang merah ini kan? Ya? Nah ini yang putih justru kan? Coba kalau ini kan yang disoal Tapi kan itu kan irisan C ya? Kok yang diwarnai? Iya. Kok yang diwarnai yang sebelah situ sih yang sebelah kiri? Kenapa yang enggak bawah? Karena kalau yang daerah bawah itu enggak termasuk antara A gabung B komplement enggak masuk daerah yang atasnya? Lah kak yang sebelah kirinya juga enggak Yang kiri mana? Yang kiri loh itu enggak tahu hasilnya oh hasilnya sebelah kanan kan Nah kirinya kirinya nah yang itu ya benar-benar tadi-tadi yang bawah yang ini ya? Iya Nah kalau yang daerah ini ya itu itu bukan ini apa bukan masuk daerah yang di atas di atas itu kan cuma yang sebelah kiri kan di B itu harus putih B komplementnya ya ini nah ini kan B komplement kan B komplement kan harus putih kak tapi oh ini B komplement kan harus putih tapi apa namanya ini kan kalau yang bagian bawah yang di atasnya enggak boleh ya berarti ya karena kita harus minta A gabung B komplement gitu ya yang bawah itu kan cuma ada bagian yang cuma C aja ya nah ini yang baru yang A ya nanti salin aja biar lebih paham ya nah ini kalau yang B itu kan A komplement gabung dengan B A komplement berarti gambarnya kayak ini nah ini semesta nah yang A kan di kiri berarti A enggak boleh diarsir kan yang cuma boleh itu daerah di luar A ini A komplement kalau daerah ini digabung sama B nah A komplement gabung B nah itu berarti B nya boleh diarsir ya B nya boleh B nya boleh diarsir tapi A nya harus warna putih ya kan nah tapi daerah luar menjadi tidak diarsir lagi ya nah cuma kayak ini warna di dalam diarsir nah iya kalau yang di atas tadi enggak ada B boleh diarsir kan di luar lingkaran tapi A komplement gabung B yang di luar sudah tidak boleh diarsir harus putih karena B nya jadi pembatas nah kalau A gabung B kita iriskan sama C nah A gabung B diiriskan sama C berarti yang gambar nomor 2 ini nah itu kita harus cari irisan sama C kan yang di atas itu kan yang sebelah kanan B kan yang kanan yang diarsir tapi yang bertemu dengan C cuma yang nah bagian arsiran kakak itu ya ya yang A nggak boleh diarsir ya kak ya ya yang yang A itu harus putih kan kenapa yang B nya nggak diarsir juga sama C nya yang digambar ketiga apa yang gambar iya gambar terakhir nah itu kan itu kan A gabungan B irisan C A komplement gabung B A komplement gabung B diiriskan sama C kan jadi yang dari gambar nomor 2 aja biar Dela nggak pusing ya nah gambar nomor 2 apa nomor 2 itu udah ngerti yang terakhir yang terakhir kan itu kan B sama C nya kan nggak komplement jadi boleh diarsir kan A dengan B nya bukan komplement ya tapi tapi ini Dela lihat di dalam kurung itu sudah ada A komplement kan jadi A nya harus tetap putih mungkin apa maksud Dela itu yang B sama C nya kenapa nggak diwarnain maksudnya nggak diarsir oh dia dia kayak ini jadi yang antara B sama C itu ini kan terpisah sama kurung kan jadi kurung itu cuman mengikat antara A dan B jadi C ini pelakor kayak itu jadi nggak bisa lah ya harus kita sama-sama arsir dalam satu ikatan jadi tetap A sama B itu yang di dalam kurung kita dulukan yang C itu harus tetap putih kayak Tuna oh yang C harus tetap putih ya daerah yang yang C itu harus tetap putih kalau dia tidak berarsiran dengan yang himpunan di atas yang nomor 2 ini jadi yang yang bawah yang bawah itu kan nggak ada ininya kan nggak ada arsiran sama C kan yang C bagian bawah itu tidak ada arsiran dengan yang nomor 2 kayak Tuna jadi tetap putih dia tuh oh oh jadi yang nggak ada arsiran tuh B doang terus kan C dateng terus dia tuh tetap putih gitu kan tadinya gara-gara B gara-gara B diarsir dia ikut-ikutan diarsir gitu ya dia karena karena tadi ada impunan kedua ini jadi memang ini tiga lipat ini kan yang jadi memang harus gambar yang kedua ini itu lah mungkin kalau yang Dela lihat yang pertama tadi tuh nah itu itu memang ini kan slide yang kakak pertama tadi nah yang kayak nomor 2 ini kan dia nggak ada komplementnya sih A nya tuh iya nah jadi diarsir kan yang tengah ini Dela tuh gini loh kak oh halo halo iya Dela tuh bingungnya gini loh kan kalau intinya kan kalau komplement itu nggak usah diikut arsir kak nggak boleh diarsir kan nah kan di luar komplement boleh diarsir kan yang nggak pangkatnya nggak komplement ya yang yang nggak komplement apa tadi kan tuh yang si B ini kan yang tadi kan yang si B ini A komplement gabungan B kakak lihat ya yang kakak gambar A komplement gabungan B nah itu kan kakak B nya full ya tapi yang pas bagian A nya nggak kakak isi kan dia A komplement kan A komplement ya yang bawahnya itu kenapa B nya tuh nggak full yang nggak seperti yang A komplement A komplement gabungan B jadi nggak sih kakak maksudnya yang B nya tuh kenapa nggak diarsir juga gitu oh karena 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 oh iya ya kakak kakak nangkep sih kalau maksud adalah yang ini ya kakak ganti kursor dulu yang yang daerah atas ini ya kelihatan nggak di kursor iya benar nah ngapain di atasnya itu ada ini ada arsiran yang ini arsiran kayak itu kan maksud adalah itu kan kakak kursor kakak mati cek cek halo kursor kakak mati itunya apa panah nah ini iya kan ini yang yang dela bingung kan yang kakak tunjuk yang digambar ketiga ini kok putih yang di atasnya ada arsiran kan ini ada arsiran ini putih kan oh iya karena karena ada ini del ada irisan dengan c ini yang di ketiga nih jadi irisan ini memputihkan bagian bagiannya sekitar arah dari jam 11 sampai ke arah jam 4 nya yang bagian B lah ya kalau kita analogi ke sama jam kan oh jadi tuh kalau kayak gitu dia membagi gitu ya kayak B nya tuh dibagi ke C gitu jadi arsirannya hilang ya karena ada yang kayak huruf N ini ya karena ada huruf N ini jadi yang B yang di atas ini kan ada arsiran ya ini berubah jadi putih nah kayak itu ya ini memang teliti ya berarti berarti ini apa mulai ini lah ya ada mulai perlahan cermat lah paham ya maksud kakak itu kan teorinya ya nah jadi itulah ini ini perhatikan jadi daerah yang diiris terhadap C itu di langkah akhir antara A dan B jadi yang tepatnya tuh yang B ini di luar jadi dia tuh gabungan antara A komplemen A komplemen kan yang ini di luar di luar dari A kan nah di luar A digabung sama B ya digabung sama B terus diiriskan sama yang C nya wah kok A nya gak jadi ikutan ya oh ini oh ini mana soal eh gak sama ini sama kak 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 jawabannya kenapa jawabannya B kan ini kakak liat jawabannya deh tadi di sesna yang itu ya A nya jadi ikutan ya kak ya apa itu sebenarnya A nya gak ikutan karena dia karena dia nih apa digabung gabungan antara komplemen dan B nya itu kan jadi jadi kalau sifat gabungan tuh masih diikutkan nah itu itulah namanya nanti itu sebenarnya dalil de Morgan ini kan A komplemen digabung B kata-kata sama dengan di luar A digabung sama B di luar A ini era ini kan digabung sama B nah ini ini kan ini A kan di luar A kan yang kanan kan iya jadi digabung sama B ya memang memang di luar A yola si B kan jadi B digabung dengan B kak mati kak itunya panahnya kak Sama B A gabung A gabung sama A komplemen digabung sama B dapat kan yang ini kan yang nomor 2 kan yang ini abis itu kita gabung kita kita iriskan lagi sama C jadi jadi sebenarnya kan kayak ini yang yang di yang digambar 2 yang ini C itu kan boleh di luar kan sebenarnya nah ini ini kan belum ada C yang digambar nomor 2 awal kedengeran cek halo iya ya kedengeran nah ini ini kakak gambar putus-putus anggaplah ini C yang dari gambar nomor 2 nih ya kita kan mau arsirin daerah di luar yang arsiran yang nomor 2 ini digabung diiriskan sama C nah itulah nanti nah dia ikut juga karena ini memang daerah yang dibawah ini nah kakak ganti lah C ini C ini kan pemain baru anggaplah kakak ganti sama warna hijau ya nah ini si C ya biar lebih nah C jadi kalau daerah yang mau kita ikutkan dari C ini kita kasih warna hijau nah inilah sebelumnya yang hijau ini udah ada kan di gambar nomor 2 kan yang nomor 2 yang merah kan nah karena dia memang daerah yang hijau yang di nomor 3 memang di luar yang gambar nomor 2 kakak kasih lah biar lebih lebih memahami nah kakak bantu sama warna kuning ini nah yang di nomor 2 itu kan daerah kuning ini dianggap kan karena gak ada daerah C daerah C ya memang di luar gak masuk dalam gabungan antara komplement A dan B kayak itu kan nah di bawahnya itu harus diarsirin harus diiriskan ya kan dengan C ya memang istilahnya tuh jeruk makan jeruk lah ya tak nah memang dia tuh yang kuning ini punya si C diiriskan lagi dengan C ya dapet lah memang punya diunian nah kurang lebih kayak itu lah kebayang gak kalau kakak kak bantu dengan warna kuning ini kebayang kebayang jadi kak kalau kecuali kalau bakal C komplement gitu ya yang C nya putih bawahnya ya gak sih ya C komplement di luarnya ya yang ngerti-ngerti itu berarti yang B kalau benar-benar ngerti-ngerti kalau nah kalau A komplement berarti di luar di luar dari si si A kan nah boleh ditimpun sama A komplement boleh boleh digabung sama C tapi kalau U kalau di suaranya gak ada yuk yuk kak kalau A komplement kan halo cek kedengeran kalau A komplement berarti kan di luar yang arsiran atas nah mau digabungkan sama C C diiriskan di luar A di luar A ada di C mbak Arty yalah yang kuningnya tuh memang punya dia kan awalnya memang punya C diiriskan lagi sama C nya itu nah mudah-mudahan tentu lah ya kalau yang kuningnya ya kecuali dia ah soalnya dia dia gak boleh gak boleh kena arsir kena A ya kayak yang A komplement ya iya yang A komplement sorry kan dia ikut ke arsir ya oke gambar yang pertama kan dia A itu yang harus putih memang C itu cari C yang di luar di luar A kayak tuh kan itulah yang warnaku kuning ya kuning silbe lah impunannya nah kalau yang nomor tiga nih A komplement A komplement dari AC adalah komplement dari A maka daerah yang diarsir pada diagram Venn dinyatakan sebagai apa jadi kalau kalau A komplement nah kakak gambar ulang ya jadi sudah sudah sama ya kayak tadi kan A komplement ya ya kita gambar kalau di di soal nomor tiga ini cek cek kalau di soal nomor tiga ini kan variasi bentuk impunannya B yang A nya ini kan persegi panjang kan nah kalau A komplement berarti ini dia yang diarsir adalah daerah yang di di luar kan berarti memang A nya harus harus putih kan nah kalau cek komplement cek komplement itu apa dong putih juga harus putih juga tapi kan beda posisi A itu agak di kiri dari si C C jadi C nya lebih di kanan kan nah jadi kalau cek komplement nah daerah yang daerah yang peta di sebelah kanan harus seluruhnya putih nah kebayang ya jadi imajinasikan gambar atas digabungkan sama gambar bawah ya jadilah gambar yang sebelah kiri ya kan kenapa berarti nah kalau kalau cek ini irisan A dan irisan A dan C daerah ini nah kita tes ya kalau misalnya yang kita gabungkan coba ya antara A kita tumpuk A nya di kiri C nya di kanan kan nah ini kan ini A A sama C kalau kita mau iriskan berarti yang harus hitam daerah tengah tapi kalau dia mau di komplementkan berarti yang tengahnya harus putih di luar tengah di arsir di arsir nah jadi nanti arsirannya penuh ini ya cuman yang yang tengah-tengah pertemuan antara A dan C harus warno putih nah bukan kan yang C bukan berarti ya kalau yang D A irisan C tambah lagi kan tengah-tengahnya tengah-tengahnya harus putih kan nah ya ini kurang lebih kayak ini nah yang yang peta kecik pertemuan ini dia harus hitam kan nah berarti yang yang D salah nah kalau yang E A digabung sama C kita bayangkan kalau A gabung dengan C itu kan hasil kayak ini ini A ini C yang di arsir yang di bagian dalam peta kan nah justru disini warna putih tapi di komplemen kan kalau di komplemen kan benar kan dari yang awalnya arsiran jadi putih ya digabung sama B nah berarti jawabannya E ini A gabung C nah biar lebih jelas ya kakak gambar ulang nah A gabung C di komplemen berarti nah di dalam yang yang gambar atasnya ini bebalik yang putih jadi hitam yang hitam jadi kakak kakak kak kak jelasin ulang kak yang A gabungan C bentar ya ada A A irisan C tadi bapak berusik banget tuh miripin itu kompa bentar 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 jadi A gabung A B maksudnya berarti A gabung C gabung B maksudnya oh ini jadi 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 ini apis apis bingung terbayangnya A gabung C gabung B ini 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 A komplemen C komplemen opsi B iya pasti B oh ininya diubah diubah jadi A komplemen gabung C komplemen digabung sama B maksudnya apis ini kan sama kan cuma ada satu kurungnya oh inilah Dalil De Morgan Dalil De Morgan jadi jadi kalau Dalil De Morgan A gabung C komplemen jadi ini ada pertanyaan kalau yang B ini B nya ini kan kita ganti yang tanda irisan jadi tanda gabungan dengan B nah ini kan sebenarnya B ini sama dengan E kan kata apis tadi itu kan cuman yang E ini ada ada tanda kurung nah jadi bedanya dengan yang B kalau B ini kan tidak ada tanda kurung antara A komplemen gabung C komplemen kan nah ini namanya tadi uji kakak Dalil De Morgan kayak kita sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu jadi kalau di dalamnya dia gabungan huruf U boleh kita bongkar kurung nih tapi dia hanya di komplemen ke U dari gabungan berubah jadi huruf N C kom komplemen inilah namanya Dalil De Morgan oh kakak jadi kalau buka kurung harus dibalik ya ya kalau itulah kenapa sebenarnya kayak B dan E mungkin kalau kalian kebayangnya kayak ini misalnya 2 x 3 x 4 biasanya kan ya sudah kaliin 6 x 4 24 tapi tiba-tiba yang soal himpunannya ada tanda kurung diantara 2 sama 3 nya kalau ini kan namanya sifat aso asosiatif asosiatif ya beda dia kalau di di himpunan tidak ada sifat asosiatif kayak bilangan ini ya dia tetap sama ya kalau yang disini karena ada namanya dalil demor dalil demor kan nah itu ya kebayang lah yang beda nomor pilihan B dan E ya nah itu ya jadi hasil akhir harus diiris dengan B ini bahas berapa soal dulu apa bahas berapa soal dulu 5 aja lah ya yang hari ini entar agabung agabung komplement irisan C komplement kan nah jadi kalau nah gambar ulang ya kalau yang A itu tadi A komplement diiriskan dengan C komplement nah jadi yang di luar A diiriskan dengan di luar di luar C berarti berarti di luar A yang ini tadi kan ada di slide sebelum ini yang ini kan yang bagian atas ya ini C C komplement nah biar terbayang gambar ulang ini yang A kan ini yang A komplement ya A komplement itu tadi nah di luarnya kan kalau C komplement tadi di luar C nah jadi kita gabungkan yang luar-luar ini luar ini luar yang di atas digabung sama luar yang di bawah ya jadinya kan yang sama-sama di luar ya semestanya itu ya di luar sih di luar petanya kan nah inilah namanya A komplement diiriskan sama C komplement ya nah dia diiris dengan B juga jadi B ini kan sudah benar ini di luar dari si kota A dan C nah kalau kakak kasih bantuan ya pakai warna biru tadi nah B ini kan kalau kita garis putus-putus anggaplah ya baru nak datang nah yang si biru ini kan memang ada di luar A dan C kan nah jadi benar kan gambar sesuai gambar soal ya ya bukan bukan yang E sih ini ya kalau kalau A gabung C ini sudah benar ini sudah sama tapi dia harus diiriskan dengan B kalau yang E itu kakak kakak ralat lo ya kalau yang E pilihan yang E itu mustinya agabung C komplement A gabung C komplement kan kayak ini ini A ini B kan A ini A ini C sorry ya dikomplement kan nah yang di luar kan sama kayak yang gambar atas sebenarnya nah inilah sebenarnya pembuktian dalil demor dalil demorgan bukti dalil demorgan tadi ya bahwa apa tadi dalil demorgan itu A irisan A komplement diiriskan dengan C komplement sama dengan komplement dari gabungan A dan C C terbukti kan gambar gambar atas warna merah pakai warna merah fetanya putih gak loh persegi panjangnya yang yang E pakai warna biru putih juga nah inilah terbukti bahwa dalil demorgan itu menyatakan bahwa A komplement diiriskan sama C komplement sama dengan A gabungan C komplement nah kalau kalau dia nak digabung sama B nah anggap lah B ini kakak pakai warna hijau enggak lemak kalau hijau tunggu ungu kalau kalau misalnya kakak bikin garis putus-putus nah bantuan ini ini garis putus-putus ini milik si B B ini warna ungu kalau nak kita gabungkan si ungu ini yang di dalam ungu dengan A gabung C berarti kakak jadinya kayak ini kan nah yang awalnya si apa peta ini peta ado warna putih kalau karena dia ado yang bertemu sama yang si ungu lingkaran ini kalau yang namanya gabungan dia harus di di diarsir jadilah kakak nah digabung sama B nah mau tidak mau dia dalam lingkaran harus penuh sementara di soal kita yang dalam lingkaran ini ada peta kan di dalam lingkaran nah ini ada yang warna putih kan oh jadi kak apa namanya jadi kalau misalkan gabungan di luar gabungan terus gak komplemen itu harus diarsir kenapa maksudnya itu yang E kan yang A itu kan A komplemen A komplemen A komplemen irisan C komplemen diiriskan sama B berarti itu yang 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 diarsir yang B doang kan karena dia irisan kalau gabungan itu berarti diarsir bedanya itu kan sama yang E jadi daerah kalau yang pilihan E ini diarsir juga kan yang yang peta di dalam ini kan kalau yang di sini tidak diarsir kan yang yang tidak berarti yang A dong bener ya pilihannya yang A ya atau bingung yang mana kak yang E kalau yang E diarsir semua kan kalau yang A ada yang diputin kalau Della bingung yang masih bingung yang mana Della gak bingung berarti yang A itu sama aja kayak yang A itu kan opsinya A komplemen A komplemen A komplemen irisan C komplemen diiriskan sama B ya sama aja kayak A gabungan C komplemen terus irisan oh iya maksudnya Della mau dalil de Morgan kan ini jadi A gabung C komplemen diiriskan sama B iya sama aja kan ya iya sama itu gila keren banget sih lu sama ini gak ngerti tentang kayak gitu atau irisan beda bentar Della apa iya ya yang pilihan A kok bentar Della ke kamar mandi iya yang pilihan A kan A komplemen irisan C komplemen yang A ini maksud atop mirip mirip sama yang di atas oh ini berhatiin berhatiin tanda kurungnya tuh kalau yang pilihan C itu kan ada kurung itulah nanti berlaku dalil de Morgan kalau yang A ini antara A komplemen irisan C komplemen itu tidak ada tanda kurung jadi jadi mirip yang kayak kata kakak tadi kalau kita balik ke angka biasa ya hitung hitung bilangan dia kan 2 x 3 x 4 sebenarnya kan 6 x 4 24 dulu kalau kita tidak kasih kurung dengan kita kasih kurung tidak masalah tetap 24 tapi memang himpunannya tidak bisa A sama C ini kan seolah-olah sama bedanya ada kurung karena tidak berlaku sifat asosiatif dalam dalam himpunan sebenarnya bisa yang C ini kita buat persamaan kalau menurut dalil de Morgan yang C itu jadinya A komplemen gabung C komplemen diiriskan sama B jadi kalau yang C itu mau hilang tanda kurungnya haruslah tanda irisan berubah menjadi tanda gabung gabungan gabungan nah itu iya beda 3 soal sudah berat ya materi kita apa salaman sampai nomor apa itu apa masih 49 menit sejam nah coba nomor 4 kalau nomor 4 satu soal lagi beda cek kak kak atau oh masih bingung ya nomor 3 kak 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 ya emang kalau UTBK ada ada ini ya ada soal irisan oh yang kemarin itu yang yang nomor 13 yang Harisan dan kakak bahas itu awalnya ya oh iya jadi kakak kakak ini kan apa sesuai request kemarin 13 kan bingung kan dengan satu soal kan mudah-mudahan lebih ada bayangan lah ya sampai 4 soal ini aja lah ya tambahannya oke ini diagram V bagian yang diarsir A A A nya penuh ini kan A nya penuh ya B nya kok gak penuh tapi di luar A ada ada irisan B dan C kan nah kalau yang ini B irisan C nah ini yang kakak kasih warna ungu ya nah habis itu kakak ganti pena lah ya warna warna merah coba ya nah kalau yang warna merah ini kan punyanya si A punyanya si A ya jadi ini sebenarnya nempel aja nih antara A sama B irisan B dan C ini kan jadi kalau nempel tuh digambungkan nah A gabungan dari irisan B dan C nah ini ada pilihannya ini kita pakai yang namanya sifat Dalil De Morgan tadi distributif tadi berarti kakak kasih biar biar kebayang kayak ini misalnya 2 kali 5 tambah 7 misalnya ya ini kan easy nih 5 tambah 7 berapa 12 2 kali 12 24 kan ya nah ini ada namanya distributif sifat distributif perkalian terhadap penjum lahan pernah kan belajar SD ya jadi 2 nya kali ke dengan 5 2 kali 5 ditambah sama 2 kali 2 7 2 kali 5 10 2 kali 7 14 10 tambah 14 24 jadi perhatiin ibarat ya analogi ya analogi tanda ini nah kalau yang namanya analogi tanda dari perkalian itu ibarat di soal kita ini tanda gabungan himpunan kalau jadi jadi yang awalnya perkalian siko yang di soal kakak ini dilihat di bawah langkah kedua jadi duo ya nah dikali sama 5 sama dikali sama 7 kalau analogi tanda pertambahan di soal yang hitungan ini itu adalah yang di dalam kurung ini kan tanda tambah awalnya di kurung di dalam tanda kurungan di antara limo dan situ 7 kalau di soal himpunan kita ini tanda tambah itu ibarat tanda irisan karena berada di dalam kurung antara B dan C nah jadi ini sebenarnya ibarat A nah tadi gabungkan dengan B diiriskan sama gabungan A gabungan dengan C nah inilah namanya tadi dalil Morgan 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 smash you know me so ya lo tak nah biar ingat John Nenon imagine all the people ya kan Morgan smash hari ini ice breaking lah biar terlalu serius 4 soal yang mematikan ini ya nah jangan jangan berkecil hati kamu jingo ini kakak dapet dari SMA 3 Bandung dia ngomong apa SAT Standard Aptitude Test GRE Graduate Record Examination jadi ini sudah soal standar Amerika nah kamu patut berbangga lah 4 soal dari SMA 3 Bandung standar Amerika jadi memang beda lah kalau SMP dulu kan bahasnya cuma 2 impunan A sama B kan irisan gabungan kan nah sekarang di SMA ini UTBK ini memang pelajaran impunan SMP tapi nah ada komplement ada 3 impunan kan nah itu lah ilmu kamu derajatnya ningkat naik level mitik jadi lah ya 4 soalnya besok kita lanjut lagi yang kita cari yang muda lah besok ya UTBK yang kuantitatif campuran gak usah impunan gak lo ya iya kok itu aja pusing yang kayak gini tuh tapi kebayang lah ya maksud kakak dari 4 soal ini kan lebih dibanding kalau cuma belajar 1 soal kemarin kan ya lewat baik kan impunannya kan lebih high ya alhamdulillah ya mudah-mudahan bermanfaat ya walaupun pusing kayak gini saling ulang kak besok materinya apaan besok sesuai sesuai jadwal aja besok sudah kakak tulis di jadwal kan nanti kakak ikutin nanti kakak kirim juga yang pdf bahannya tinggal dela print kuantitatif aja sih kak yang gabungan atau besok ada request mau ini bacaan bacaan analisis kayak yang ini apa verbal itu apa yang penalaran umum apa penalaran umum penalaran ya yang digabung aja kak digabung gabungan lah kakak ambil 5 soal 5 soal bahasa Indonesia 5 soal bahasa Inggris 5 soal MTK juga kakak aneh 5 soal ya sampai jumpa besok ya nanti kayaknya ada ikutin aja di grup ya kak itu yang TO gimana sih yang IRT oh ya T-O-I-R-T ya itu kalau bisa kalian ikut lah kayak PMI-Fi apa-apa itu kan itu kan ada ini ranking nasional itu ya kak itu PMI-Fi itu kan udah download aplikasinya nih terus bayarnya lewat apa sih e-banking apa kalau e-banking bisa dia ikutin aja yang dari apa playstore-nya itu rasanya yang Delia apa kalau Delia kemarin m-banking m-banking itu dia apa namanya langsung keluar IRT-nya oh enggak enggak dia kayak misalnya TO hari ini bisa sehari dua hari karena ada deadline kan karena dia mau ngumpulin seluruh nilai nilai apa seluruh peserta kayak itu Dal jadi seluruh peserta selesai ngerjain TO-nya baru nanti dia bikin indeks rata-rata itu kan testing itu Delia itu Delia sekali tes 150 ribu apa gimana oh enggak itu 10 kali TO kalau yang itunya 10 kali TO 150 ribu udah tuh yang kekakiran penilai itu apa sama bayar juga yang ini apa yang daftar nilai nilai IRT yang FK satunya FKUI yang 700 kayak itu ya bukan enggak yang kakak kirim Pdela yang TO biasa loh oh iya itu dapet dari grup dari grup UTBK aja itu udah Delia coba klik kayaknya gratis kayaknya gratis tapi harus apa nge-share kayaknya itu biar promosiin sama dia kayak itu oh iya tapi sama aja kan itu sistemnya terima kasih